Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami Siang ini saya ingin berbicara sedikit mengenai uang Kemudian saya ingin berdiskusi atau memberikan tips-tips Tentang bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan uang Yang ternyata selama ini banyak salah persepsi Banyak salah konsepsi Jadi ini saya akan berbicara mengenai uang Dan bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan uang Oke Pertama-tama sebelum saya masuk ke cara atau tips-tips kita Yang pertama kali harus kita pahami adalah konsep bahwa kita semua terhubung Bahwa kita semua sebangun satu material yang sama Maksudnya gimana? Maksudnya begini Kita manusia dan semua benda yang ada di alam semesta ini adalah energi Itu adalah konsep pertama yang harus kita pahami dan harus kita sepakati dulu Bahwa kita manusia dan semua material yang ada di alam semesta ini terhubung Termasuk dengan uang Bagaimana ceritanya Pak Dimas? Mas Dimas kok kita sama uang sama uang? Saya beda Saya manusia dia benda hidup Uang benda mati Oke Anda berada di tataran level logis Logik Kalau kita bicara mengenai hukum kuantum fisika Fisika kuantum Ini beberapa sudah ada yang mempelajari Di dalam fisika kuantum Semua yang ada di alam semesta ini adalah energi Termasuk manusia Kalau Anda membawa tubuh Anda ke laboratorium paling canggih di dunia Anda bisa melihat bahwa tubuh Anda ini hanyalah sebuah ilusi Kalau Anda melihat diri Anda di sebuah mikroskop canggih Yang Anda lihat dari tubuh Anda adalah hanya sekedar zarah atom Yang terdiri dari elektron, positron, netron Dan di dalamnya terdiri dari quark Quark ini adalah zarah terkecil, bentuk materi terkecil Yang bisa di saat ini diamati dilihat oleh saintis Kalau ilmu luar Jadi kalau kita bawa diri kita ke sana Ternyata kita ini cuma kumpulan elektron Cuma kumpulan neutron, positron Di dalamnya hanya berupa kuark-kuark yang bervibrasi Ternyata kita ini hanya sebuah energi Bingung? Jangan bingung dulu Stay with me Oke? Nah Next Kalau kita materi, kalau kita energi Bagaimana dengan uang? Sekarang kita Saya tanya Uang itu terbuat dari apa? Dari kertas Right? Kertas terbuat dari apa? Dari Kayu Right? Kayu terbuat dari Terbuat dari materi Materinya yang dalamnya apa? Bawa lagi Kayu tersebut ke laboratorium yang sama Anda akan lihat bahwa kayu tersebut Di dalamnya adalah Berupa Lagi-lagi Zara yang sama Materi yang sama Atom Elektron Neutron Positron Di dalamnya ada kuark Bentuk materi terkecil yang bervibrasi Jadi Kalau sudah level Kita mencapai level kuantum Fisik Ternyata kita ini semua satu Sembangun Dengan material apapun yang ada di dunia Termasuk dengan uang Oke? Itu konsep pertama yang harus kita pahami Bahwa kita semua terhubung Kita semua sebangun Kita semua satu Semuanya sama-sama terdiri dari Zara atau Benda materi terkecil yang sama Yang lebih kuat Oke next Kita kasih efek Yang lebih menarik Oke next Step 2 Setelah kita pahami konsep tersebut Bahwa kita adalah satu dan sedang Sama-sama materi Yang kedua adalah Konsep sekitar tentang uang Selama ini sadari Disadari atau tidak disetadari Kita memiliki pemahaman yang salah Tentang uang Salahnya dimana? Pertama Bayangkan Anda menerima gaji Atau penghasilan Baik kita atau dua kita Anda gajian Kemudian Anda menerima uang Misalnya 5 juta rupiah Setelah uang dari gaji Apabila saat Anda gajian Menerima uang Anda sudah langsung mempostkan uang tersebut Sebagai Pengeluaran Anda harus bayar cekilan Anda harus bayar pulsa Anda harus bayar listrik Anda harus bayar bensin Anda harus bayar ini Itu dan lain sebagainya Anda sudah langsung dipostkan Bukan gak begitu? Ayo ngaku Selama ini kita selalu dididik bahwa Uangnya uang Alat untuk membayar Itu aja Dia tidak punya Dia tidak punya Makna Dia hanya berupa benda mati Yang kita gunakan untuk Bela beli dan alat pembayaran Dan begitu kita Di install program seperti itu Begitu kita terima uang Ya Tematis karena dia berupa alat pembayaran Yang kita lakukan apa? Kita hanya Membayar dan membayar Dan membayar Akhirnya berapapun pendapatan yang Anda terima Selalu habis Di akhir bulan Tidak pernah ada yang sisa Tidak bisa nabung Anda sudah mengetahui ternyata Itu adalah sebuah program Yang salah selama ini Konsep yang salah Paradigma yang salah Jadi apa yang harus kita lakukan? Step selanjutnya Yang ketiga adalah Kita harus merubah konsep tersebut Dari uang yang hanya berupa alat pembayaran Menjadi uang yang Karena dia satu Dan sebangun dengan kita ya Sama-sama materi yang sama Kita harus menganggap uang sebagai Kekasih kita Maksudnya gimana Pak? Dimas kok menganggap uang sebagai kasih? Apakah kita harus mencintai uang? Tidak Bukan mencintai uangnya Tapi mencintai energi uang Anda harus menganggap Uang itu memiliki energi Uang itu netral Energi itu netral Anda harus memberi makna yang positif Terhadap energi tersebut Supaya energi tersebut menjadi positif Salah satu caranya Energi Vibrasi yang paling tinggi adalah Vibrasi cinta Cinta kasih Love Anda harus Memberikan makna kepada uang Berupa energi positif Yaitu Uang adalah Kasih Anda Kasih yang Anda cintai Anda berikan dia nama Kesayangan Kalau Anda relaki Anggap nama Nama Uang tersebut adalah Menikah Misalnya Kalau Anda perempuan Anda anggap Misalnya uang itu adalah Mister Perfect Atau Mister Handsome Atau apalah Seserah Atau kalau ada pencinta Korea Anggap dia opa Atau apa Seserah Anda Yang jelas Anda harus menganggap Uang Sebagai Kamu akan siap pakai Menempatkan saya Ke kos-kos yang lain Bayangkan betapa Sakit hati Monika Atau opa Ya Itu Anda memperlakukan Dia sebagai Bayangkan bagaimana Rasanya Monika Yang ingin Datang Atau Mister Handsome Atau opa Yang datang Ingin Berpacaran Malam hingguan Ke bioskop Anda hanya Langsung Menganggap dia Sebagai Alat kemarin Bukan sebagai Besok-besok Kira-kira datang Dengan lebih banyak Saya yakin tidak Dia akan datang Dengan komisi Yang cemerut Dan Anda Memperlakukan Yang sama Berulang-ulang Seperti itu Setiap dia datang Bertahun-tahun Nah Oke Itu step 3 Anda sudah Mengetahui bahwa Kita harus Merubah konsep uang Yang netral Terpositif Dengan memberikan dia Rasa cinta kasih Menganggap dia sebagai Sebagai Kekasih kita Nah Konsep yang keempat Adalah Kekasih kita Kita harus Menginginkan Dia ada terus kan Di dekat kita Di dalam rekening kita Di dalam tabungan kita Whatever it is Kita Karena dia Kekasih kita Kita gak perlu Munggu-mungguan Dia harus selalu ada Dekat kita Karena kita ingin Selalu dekat dengan dia Karena dia kekasih kita Nah Caranya gimana Anda katakan pada uang Pada Monika Pada opa Mr. Perfect Halo Monika Oh I'm so happy Saya sangat Bayangkan Nikmatnya selalu Bercunggu dengan Kekasih Anda Setiap hari Ya tidak kenapa gitu Dia masih ada Di situ Dalam rekening Anda Step 4 Lanjut Step 5 Step 5 adalah Anda harus Merubah Cara pandang Anda Mindset Anda Paradigma Anda Persepsi Anda Konsep Anda Terhadap uang Sebagai alat pembayaran Betul Anda diajarkan Uang bisa Untuk membayar Tapi bukan itu Yang harus Anda install Di dalam program Alam Bawasadar Anda Anda harus mengatakan Pada uang Pada saat Anda Membayar sesuatu Hei uang Ayo kita ke pasar Kita beli ikan Misalnya ya Anda mau beli ikan Di pasar Kemudian Anda Membayarnya Ke tukang ikan Hei tukang ikan Ini saya Berikan uang saya Sebagai Tanda tukar Atas Value Nilai Atau Benefit Keuntungan Yang saya terima Dengan membantu Anda Nah saat Anda melakukan itu Bayangkan Anda membantu Tukang ikan Anda membantu Orang yang menginginkan Ikan Mentransport Dari Laut Ke Ikan Di tengah kota Bayangkan Anda Membantu Melayan Yang Tiap hari Mengarungi Lautan Menyabung nyawa Bertaruh nyawa Hanya untuk Mencari ikan Untuk Anda makan Pada saat Anda Membayar hal tersebut Anda merubah Konsep Bahwa Anda Bukan sekedar Membayar Tapi Anda Membantu Oh terima kasih Uang Monika Opal Kamu sudah Membantu Itu banyak Orang Hanya dengan Menulis Satu IK Sudah membantu Berapa banyak Orang Berapa banyak Keluarga Yang saya bisa Bantu Oh Aku sungguh Mencintaimu Monika Aku sungguh Mencintaimu Apa Terima kasih Sudah membantu Orang-orang Ini Terima kasih Telah berbagi Memberikan value Kepada orang-orang Ini Itu adalah Sebuah konsep Persepsi Yang harus Anda Instal Anda tanamkan Jangan menganggap Uang hanya sekedar Alat pembayaran Tidak Tapi bayangkan Betapa banyak Orang yang Anda Bantu Yang Anda Tolong Pada saat Anda Meng-exchange Menukar barang Dengan sesuatu Barang dengan Uang yang Anda Pembayaran Berapa banyak Anak Istri Suami Tetangga Keluarga Yang Anda Tolong Hanya dengan Membeli sesuatu Bukan Sekedar membayar Value-nya adalah Bagaimana Uang tersebut Kekas Anda Tersebut Bisa membantu Sekian banyak Orang Itulah Konsep-konsep Yang harus Anda Tanam Di sini Untuk Merubah Mindset Pola pikir Anda Terhadap Uang Jangan Anda Pikir Uang hanya Sebagai alat Pembayaran Tidak Kalau Anda Mempunyai konsep Itu sampai sekarang Saya jamin Semua uang Yang Anda Terima Setiap bulan Atau Setiap Kalian Terima Uang Akan menjadi Servo Mekanism Akan membuat Anda Harus mengeluarkan Uang tersebut Tak peduli apapun Misalnya Anda Dapat duit 50 juta Tiba-tiba Bonus dari dos Akan ada Selalu Kejadian Yang memaksa Anda Untuk mengeluarkan Uang tersebut Tiba-tiba saja Mobil Anda Rusak Anda harus mengeluarkan 10-15 juta Untuk memperbaiki Mobil Anda Tiba-tiba saja Pada saat Anda Menerima uang Dalam jumlah besar Anak atau istri Anda Sakit Tiba-tiba saja Pada saat Anda Menerima uang besar Rumah Anda Rusak Anda harus bayar tupang Itu adalah Servo mekanism Yang terinstal Selama ini Karena Anda Menganggap Uang sebagai Hanya sebagai Alat pembayaran Anda tidak menganggap Uang sebagai Materi yang netral Yang tidak Anda Berikan makna positif Yang tidak Anda Anggap sebagai Kekasih Anda Jadi mulai hari ini Saya minta Anda merubah Konsep Anda Tentang uang Saya minta Anda Menyetujui konsep Bahwa kita semua Adalah satu Sebangun Terbangun Terdiri Terbentuk Dari materi Yang sama Dan Anda Harus bisa Menganggap Uang sebagai Kekasihan Dengan begitu Saat Anda Merubah konsep Tentang uang Maka Anda Merubah Relationship Anda Hubungan Anda Yang selama ini Jelek Dengan uang Anda akan Merasa Uang akan Menghampiri Anda terus-menerus Dan ingin Sampai Tinggal Sampai Anda Itu sedikit tips Dari saya Mengenai Memperbaiki Hubungan kita Dengan uang Mudah-mudahan Membantu Jika menurut Anda Hubungan Anda Setelah ini Membaik dengan uang Berikan komentar Di bawah Dan jangan lupa Klik subscribe Untuk mendapatkan Tips-tips Dari saya Di masa yang akan menang Terima kasih Yang telah mendengarkan Selama 16 menit ini Jangan lupa Subscribe Untuk mendapatkan Video-video terbaru Dari channel kami Terima kasih telah menonton